Terkenal serangan jantung dan meninggal dunia saat mengemudi seorang sopir truk menabrak tiga orang pengendara motor lainnya. Tiga korban meninggal di lokasi kejadian dan jasad sopir dibawa ke rumah sakit umum daerah Kota Bekasi. Dari rekaman kamera CCTV, sebuah truk fuso yang berlaju dari arah Jelengsi Kabupaten Bogor menuju Kota Bekasi terlihat hilang kendali saat tengah melintas di Jalan Raya Siliwangi, Kota Bekasi, Jawa Barat, Selasa Petang. Naas, truk bernomor polisi B9009YN langsung menabrak tiga orang pengendara roda dua di depannya. Ketiga pengemudi motor pun tewas di lokasi kejadian. Insiden ini berawal saat Kasiami, berusia 55 tahun, meninggal mendadak. Diduga terkena serangan jantung saat tengah mengemudi sehingga truk hilang kendali. Truk berhenti setelah menabrak pohon di bahu jalan dan tiga pemotor. Yang abang tahu supirnya dia sudah meninggal pas lagi bawa atau bagaimana? Nggak tahu deh, katanya sih kejang-kejang. Kejang-kejang? Iya. Yang ditabrak berapa motor, Pak? Tiga orang. Tiga orang. Tiga orang motor satu. Meninggal di tempat atau bagaimana? Katanya sih meninggal di tempat. Guna mempercepat proses identifikasi ketiga jasad korban dan jasad supir truk langsung dibawa ke kamar jenazah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bekasi. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, Aijus melaporkan.